Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan aku Dea di Galeri Senapan Angin Oke, untuk kali ini saya akan membahas untuk spek-spek Senapan Angin Bocap Destet ya Dan untuk itu, saya sebelumnya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana yang dikabarnya? Saya doakan baik-baik saja Sehat selalu dilancarkan rezekinya dan pastinya dipanjangkan umurnya, amin Intinya, saya doakan semoga rezeki kalian itu lancar terus Biar kalian bisa membeli Senapan Angin yang ada di Galeri Senapan Angin Dan untuk kalian, jika penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan Senapan Anginnya Kalian itu wajib menonton terus video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di-subscribe Oke, kita mulai saja membahas untuk Senapan Anginnya ya Kita bahas dari bagian belakang dulu, kita bahas dari bagian popornya dulu ya Kita bahas dari ujung belakang sampai ujung depan Dan untuk itu, saya akan membahasnya dari popornya dulu ya Untuk popornya ini menggunakan popor klasik terbuat dari bahan kayu mauni Sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah ya Dan untuk di atas popor ini pastinya sudah dilengkapi dengan setelan pipi Yang pastinya bisa dinaik turunkan sesuai selera kalian ya Intinya, kalau kalian suka yang lebih tinggi itu bisa diataskan saja Kalau tidak, itu bisa diturunkan saja ya Intinya mudah banget diatur sesuai selera kalian Dan untuk di belakang popor ini pastinya sudah dilengkapi dengan sandaran bau ya Di sini itu sudah ada sandaran bau yang terbuat dari karat mentah Sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan nyaman banget kalau kalian gunakan untuk bersandara Karena ini ampuk banget dan pembuatannya itu dari karat mentah gitu Dan untuk di bagian sini, di bagian sini itu ada bagian setelan power ya Dan untuk setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game Kalau yang big game itu untuk buruan besar, kalau yang small game itu untuk yang buruan kecil ya Semisal buruan kecil itu apa sih kak ya Untuk buruan kecil itu kayak burung, tupai, dan lain sebagainya Dan kalau yang big game itu baru yang buruan besar ya Semisal buruan besar itu kayak babi, biawa, intinya buruan-buruan besar yang berkaki 4 Intinya kalau kalian menggunakan setelan power itu jangan sampai kebalik Yang big game yang besar untuk yang small game itu yang kecil gitu ya Dan untuk bagian bawah sini, di bagian bawah sini itu ada bagian trigger ya Untuk trigger-nya ini menggunakan trigger mag Bukan menggunakan trigger klasik, tapi menggunakan trigger mag Karena di senapan angin itu ada 2 trigger, ada trigger mag dan juga ada trigger klasik Tapi kalau senapan angin itu sudah menggunakan trigger mag ya Dan untuk di atasnya trigger itu pastinya sudah dilengkapi dengan self-trigger atau pengaman gitu Dan fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang gitu ya Kalau misalnya pakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini itu bukan mainan Intinya kalau kalian tidak lagi menggunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amerika dengan memenet pengaman picu atau self-trigger-nya saja gitu Oke kita lanjut ke bagian chamber ya Untuk chamber-nya ini menggunakan chamber 2 seri 6 semi-seansi Di sini masih semi-seansi, belum full-seansi ya Tapi untuk dalamannya itu menggunakan stainless, ini sudah stainless banget Dan untuk bagian pengisian perlu, untuk pengisiannya itu ada di tengahnya chamber sini ya Untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian Kalian bisa isi dengan magazine, juga bisa kalian isi dengan single suit gitu Ininya kalau kalian suka yang magazine itu bisa juga Kalau tidak itu bisa diisi dengan single suit gitu ya Dan untuk di bagian sebelah sini, di sebelah chamber itu ada tarikan ya Untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan screwdriver Bukan lagi menggunakan tarikan grader Intinya kalau sudah menggunakan tarikan screwdriver itu akan mudah banget dan ringan banget Saat kalian gunakan untuk berburu Intinya enteng banget ya kalau sudah menggunakan tarikan jet lever Dan untuk bagian pengisian angin itu ada di mana sih kak? Ya untuk pengisiannya itu ada di sebelah sini ya Untuk pengisiannya ini sudah menggunakan mini coupler Dan untuk pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP Kalian itu bisa pompanya dengan pompa compressor gitu ya Ini bisa banget dipompa dengan pompa compressor Kalau tidak mempunyai pompa PCP Dan untuk itu di galeri senapan angin itu juga menyediakan beberapa kelengkapan senapan angin ya Intinya kalau kalian guna dengan senapan, dengan kelengkapannya itu kalian bisa hubungi nomor admin Nanti akan dikasih tahu untuk kelengkapannya dan untuk harga-harga kelengkapannya gitu Dan untuk bagian pengisian angin itu ada Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manometer ya Untuk manometernya ada di kebalikan dari pengisian angin Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau anginnya itu sudah mencapai 1000 Itu buruan yang kalian isi Jangan sampai di nolkan Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Dan untuk tabungnya tidak mudah bocor Intinya jangan dilebihkan atau di nolkan ya Ini setara aja jangan sampai kehabisan Agar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet gitu Oke selanjutnya kita bahas ke bagian depan ya Kita bahas dari depan sini Kita bahas dari bentuk laras dan juga panjang larasnya Untuk larasnya ini menggunakan laras BG Simples Dan untuk larasnya ini sudah dilengkapi dengan serompok yang mempunyai OD19 ya Untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 cm, OD-nya 14 cm Dan untuk di bawah laras itu wasnya ada tabung ya Tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 cc Bukan menggunakan tabung GSM tapi menggunakan tabung Venom ya Dan untuk di ujung laras, di ujung laras itu pastinya ada penutup laras Ini itu namanya penutup laras Karena di setiap ujung laras itu pastinya dilengkapi dengan penutup laras Dan penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam ya Intinya kalau kalian suka senyap-senyap itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam Dan untuk di setiap pembeliannya di galeri Senapanang ini itu akan kasih kalian bonus peredam Peredam yang super senyap OD-38 Intinya kalian sudah mendapatkan bonus peredam ya Pastinya super senyap dan OD-nya sudah OD-38 ya Intinya kalau kalian suka yang senyap-senyap bisa banget ganti menggunakan peredam gitu Dan untuk di antara laras dengan tabung ini pastinya sudah dilengkapi dengan 1 cincin laras Tidak mudah goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu Semisal kalau di sini tidak dilengkapi dengan cincin laras Itu pastinya laras dan tabungnya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pastinya tidak akan tepat sasaran Makanya di sini dilengkapi dengan cincin laras agar aman Dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu gitu Itu tadi sudah saya bahas untuk spek-spek senapanang ini Sekarang saya akan bahas untuk harga senapanang ini ya Untuk harga senapanang ini harganya cuma Rp3.800.000 saja Ini harganya murah banget dan sudah free angkir di seluruh Indonesia Kecuali Maluku dan juga Papua Dan untuk kalian kalau membeli senapanang ini Kalian sudah mendapatkan kelengkapannya ya Di antara kelengkapannya itu ada talisan dan gantungan puru Puru tes, magajin, peredam dan juga masih banyak lainnya Intinya kalau kalian membeli senapanang ini Kalian itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini saja Untuk cara pembayarannya ada 2 cara Ada cara TOD dan juga cara transfer atau bayar di tempat Untuk cara TOD itu pastinya gampang banget Kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP sebesar Rp100.000 saja Untuk tanda jadi ke seriusan Anda Dan untuk cara transfer Kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itu sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di-like Untuk kritik dan sarat tulis di kolom komentar Saya Dia, pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya